bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami bertani dan beternak tv ini padi usia 86 hari pasca tanam alhamdulillah perkembangannya bagus nah ini hujan kemarin ya teman-teman galengannya jebol ya teman-teman gak apa-apa gak masalah kemarin minta-minta hujan biar jagungnya kehujanan sudah setengah bulan yang lalu tidak kehujanan alhamdulillah hari ini kehujanan tapi ya berefek pada galengan ini galengannya jebol ya ini dandan ini setengah hari dandan ini nanti ya tapi gak masalah ya semua ada efeknya bismillahirrahmanirrahim nah ini padi ya teman-teman padi kami usia 86 hari pasca tanam alhamdulillah ya sudah terisi semua tinggal proses penuaan pengisian bulir sampai sempurna ya alhamdulillah sudah mulai menguning ya teman-teman satu dua bangcuk ini namanya abang bucuk nah itu ibu-ibu mau menyiangi menyiangi rumput di tanaman jagung baik alhamdulillah ya sepertinya bagus dan insyaallah ini panennya akan maksimal ya teman-teman biasanya kalau ciherang ini seratus hari seratus sampai dengan seratus lima hari sudah bisa dipanen ya berarti kurang lebih sekitar eh 20 harian lagi bisa dipanen menghadapi bulan puasa itu insyaallah sudah bisa pulang sudah bisa pulang kita review yang di galangan agak masuk ya ini yang di sebelah yang di sebelah timur ya teman-teman yang di sebelah timur kemarin kita review yang di sebelah sebelah barat ya alhamdulillah ya teman-teman padinya bagus ya walaupun belum sesempurna yang diinginkan tapi namanya petani pemula ya penet petani masih belajar ya seperti ini sudah dibilang bagus ya seperti ini sudah dibilang bagus ya insyaallah perut kenyang insyaallah perut kenyang nah ini jarak tanam ya teman-teman 30 x 30 cm ya 30 x 30 cm ya makanya kelihatan tanamannya agak arang ya teman-teman ya kalau disini rata-rata pakai yang 29 28 ya saya mencoba yang 30 ya seperti apa nanti hasilnya ikuti review video saya yang selanjutnya kita coba yang di samping gubuk bagaimana ya teman-teman sambil kita berjalan sambil kita berjalan nah ini ada yang kotang ini dulu sulaman ini temannya sudah berisi ini belum jebul ya teman-teman tapi yang lain sudah hampir 100% ya hampir 100% sudah jebul ada yang baru jebul ada yang sudah mengisi merunduk ya dari jebul gak lama ya sekitar 4 sampai 5 hari sudah mengisi ya insyaallah ini di 5 sampai 7 hari nanti ini insyaallah sudah merah semua ya sudah merah semua sudah terlihat padi yang yang sempurna padi yang sempurna ini komoditas jeherang ya teman-teman bibit turunan ini bibit turunan ya bukan kampilan ya tapi alhamdulillah insyaallah gak kalah dengan yang yang kampilan ya asal kuncinya satu perawatannya dijaga dan nutrisinya dicukupi ya itu kunci dari segala jenis tanaman baik padi jagung singkong ya kuncinya ada disitu di perawatan yang bagus dan nutrisi yang tercukupi ya ini view atau pemandangan di samping gubuk ya teman-teman alhamdulillah ya perkembangannya juga baik ya bagus insyaallah ini tinggal nunggu ya teman-teman tinggal nunggu nanti seberapapun hasilnya harus kita syukuri ya sebab seberapapun hasilnya harus kita syukuri karena memang manusia idealnya hanya bisa bisa berikhtiar ya masalah hasil serahkan kepada Tuhan ya kita manusia dikirim ke dunia hanya untuk hanya untuk bekerja ya dan beribadah Mbak ya Mbak tuh Mbak Kaji senior ya kita review tempat Mbak Haji ya teman-teman ya ini herman sudah kembali mbak Kaji sepeda hmm Hai Senen woih mantep peta pembaji bibit apa ini belita dua wes Anu ya genjah ya Halo mbak C ya YouTube mah wes mantep ya teman-teman Hai yang punya mbak Cita teman-teman Hai jengkau narumbah ya Oh jarang pokok ya ini kan anu pelita dua pelita dua nandur timnya baji gaduh iki-iki nih ya KB Iya genjah Hai lakai apa canggih kalah Hai dan mereka lagi di Sianegi ketani mantep kok ketanianulah aku nandurlah kalau kata-kata aku suka ini kan tidak pilih siji aku waktu menyebar ya saya pilih siji paling biasa tidak bisa jadi agak-agak apa ya agak mulus lah orang yang campuran ini lah ya ini ketanya teman-teman bagus ya soal maksimal ini ketanya mbak Aci ini ini seminggu menewes wani balik juga mbak Aci ketanya udah positif ini mbak Aci lima karung ini baik cukup sekian ya review video hari ini kita lanjutkan di episode yang akan datang tetap menjadi petani yang bersemangat jangan pernah malas bertani dan jangan menjadi petani malas tetap di channel kami bertani dan peternak tv akhirul kalam wilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh